Intro Selamat pagi kau menyaksikan Lensa Indonesia Update bersama saya Rian Antono Sahabat RTV, seorang pemuda kepergok bersembunyi di atap rumah warga di Makassar, Selawesi Selatan Diduga hendak melakukan pencurian, pelaku langsung diamankan polisi dari amukan warga Kehebohan terjadi di Jalan Alaudin II, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Kamis malam Dimana seorang pemuda dipergoki tengah bersembunyi di atas atap rumah warga Diduga kuat, hendak melakukan pencurian, pemuda berinisial WN itu langsung diamankan aparat polsek Tamalate Dan patroli bermotor Polrestabes, Makassar Namun keributan sempat terjadi antara warga dan polisi Lantaran sejumlah warga kesal tak sempat menghakimi pemuda mencurigakan tersebut Apalagi wilayah permukiman mereka memang kerap terjadi aksi pencurian Laborannya sudah masuk, ini sudah dikandangkan di kami dan sementara pengembangan, pemeriksaan saksi dan informasi Hingga kini tersangka berada di sel tahanan Maposek Tamalate Guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut Demikian Lensa Indonesia Update kali ini dan kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir Saya Rian Antono, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!